Hei Sobat dan Sobat Watikwiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, nama saya Saka. Saya adalah autor dari Webtoon Heart Shape Metal. Nah, selain Webtoon, sebenarnya saya juga bekerja menjadi seorang animator di salah satu studio animasi di kota Yogyakarta. Hobi saya, yaitu saya sering beli dan merakit plastik model atau sering disebut model kit, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membuat Webtoon Heart Shape Metal karena rasa bersaing saya yang besar dengan teman-teman saya yang sudah dikatakan berhasil di dunia webcomic. Tentunya saya tidak ingin ketinggalan, lalu saya buatlah Heart Shape Metal ini. Sebelum Heart Shape Metal, saya buat beberapa cerita Webtoon, di antaranya yang berjudul Cyclops Girls, Warpath, dan My Sweet Gladiator. Lalu, saya akan ceritakan sedikit Webtoon Heart Shape Metal ini. Cerita Heart Shape Metal ini berkisah tentang seorang anak muda bernama Alex, yang mempunyai hidup yang lumayan membosankan. Hingga suatu hari, dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya bisa melihat makhluk astral. Tidak dia duga, ternyata dunia hantu cukup menarik. Di antaranya, dia bertemu dengan hantu band metal yang bernama Burton. Keseharian Alex akhirnya berubah 180 derajat. Aku memutuskan untuk mengikut sertakan Webtoon ini di kompetisi Kwiku karena diberi info dari teman sesama autor. Saya cobalah masukkan Heart Shape Metal dan tidak saya juga, ternyata jadi juara nomor tiga. Dalam proses pembuatannya, saya mulai membuat Heart Shape Metal di tahun 2017. Cerita ini, terinspirasi dari kesukaan saya akan band metal seperti contohnya, Galnerius, Dragon Force, Slipknot, dan lain-lain. Nah, untuk tantangan yang saya hadapi adalah, tidak cukupnya waktu untuk membuat Webtoon saya, dan waktu untuk bekerja menjadi animator. Tapi pada akhirnya, saya berhasil mengakalnya dengan membuat Webtoon di studio tempat saya bekerja. Nah, sobat dan sobat wati Kwiku, Webtoon Heart Shape Metal bisa dibaca di eksklusif di Kwiku. Bisa kalian buka lewat website, atau download aplikasinya di Playstore. Jangan lupa follow akun Kwiku saya, yaitu Sakan The Brawler ya. Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Cukup sekian, bye.